Dari ke informasi lain, PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono ini yang juga tersangka perusakan barang bukti terkait pengaturan skor. Ini jahani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya sejak Senin kemarin. Betul deh, jadi selain itu kita juga masih punya ulasan lainnya dari Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Dan selengkapnya ini kami rangkum dalam News Hot Topic. Hingga Senin malam penyidik dari Ditkresi Umum Polda Metro Jaya masih meriksa PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono. Joko Driono diperiksa sebagai tersangka kasus perusakan dan pencurian barang bukti pengaturan skor. Dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka yang berlangsung mulai pukul 10 Senin pagi ini, polisi cicat Joko Driono dengan 32 pertanyaan. Prosesi serah terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru, Ofifa Inderparawansa dan Emil Elis Tiano Dardak. Berlangsung di ruang rapat tarif pungguna DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura, Surabaya Senin siang. Acara serah terima dihadir di Irjen Otonomi Daerah Pemendagri, Sumarsono. Dan dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur, Halim Iskandar. Selain sertijab, Gubernur Wanita Pertama Jawa Timur juga sampaikan visi misi dihadapan ratusan anggota legislatif, bupati dan wali kota serta jajaran pemerintah provisi Jawa Timur. Di masa kepemimpinannya lima tahun ke depan. Keadilan akses di dalamnya termasuk adalah koneksitas, keterhubungan, terutama untuk wilayah selatan, daerah pesisir, daerah pulau-pulau. Maka kami, saya dan Pak Emil itu sebagai wagub, salah satu tugas utama wagub lima tahun ke depan adalah melakukan percepatan pembangunan untuk Jawa Timur bagian selatan. Pemerintah Kota Bandung menerbitkan peraturan daerah nomor 14 tahun 2018 tentang bangunan dan gedung. Selain mengatur mengenai izin mendirikan bangunan, PRD tersebut juga melarang penggunaan bahan asbes untuk bangunan karena dianggap membahayakan kesehatan. Saat ini Pemkot malunya sepenataan ruang terus melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut melalui darat secara langsung pada masyarakat. Asbes terdiri dari serat-serat kecil yang mudah terpisah. Jika serat tersebut berterbangan di udara dan terhirup oleh tubuh cukup berbahaya bagi kesehatan. Pasalnya bila terhirup dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan penyakit seperti kanggar paru. Tim Liputan melaporkan untuk MED.